Realitanya yang melakukan penjualan secara online Ayam gebrek itu Atau gebrek bensu itu Kan tidak hanya kami Pihak sebelahnya juga jualan Harusnya kalau memang kita mau fair Hukum bertergakkan ya harusnya Mereka hanya boleh melakukan Jualan itu ya dari gerainya sendiri Dan nyalakan lonceng notifikasinya Seperti apa bang? Apakah Banyak orang bertanya Apakah nama kendai itu akan Tetap seperti yang lama Atau harus ganti atau bagaimana bang? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara Apakah boleh Ruben Onsu tetap menggunakan nama gebrek bensu Itu seperti yang sudah saya pernah katakan Tetap boleh menggunakan nama gebrek bensu Karena ada satu sertifikat Deklas 43 Yang berupa tulisan Kapital gebrek bensu Yang tidak dicabut Hanya mengenai masalah cara penulisan Dan huruf kapital yang dipakai Dan juga warnanya saja Yang mungkin berbeda dengan Sertifikat-sertifikat merek Yang sudah dicabut Jadi oleh karena itu Apakah harus ganti nama? Saya rasa tidak perlu ganti nama Karena masih ada sertifikat Yang kita miliki Yang mengizinkan kita untuk Tetap menggunakan nama gebrek bensu Apalagi sekarang ini kan Masih belum ada eksekusi Dari pihak DJKI Pihak director general Yang telah mengeluarkan 31 lebih kurang sertifikat Kepada klien kami Sehingga tentu kami masih memiliki Sertifikat merek tersebut Kita belum ada eksekusi Apakah sudah dihapus Dalam daftar registrasi Di DJKI apa belum Tapi kalau sudah dihapus Dari 30 sekian itu Hanya-hanya yang dihapus Jadi masih ada Tersisa beberapa sertifikat lagi Puluhan sertifikat lagi Bahkan ada dua di kelas 43 Yang kelas 43 itu Kelas yang outlet Seperti yang hari ini kita lihat Jadi dalam bahasa yang sederhana Bang berarti Di semua kedai Namanya akan tetap seperti itu Huruf warna juga akan tetap seperti itu Kalau mengenai masalah penulisan dan logonya Memang harus disesuaikan Tapi kalau mengenai masalah geprek bensunya Kan saya kira tetap bisa digunakan Jadi bagi masyarakat kan gak penting Apakah kita berubah formasi logo, warna Tapi sepanjang itu geprek bensu Saya kira itu yang paling penting Sama seperti misalnya Ada beberapa perusahaan Yang kemudian logo Atau logo brandnya itu Dia modif Dia pembaharuan Tapi sepanjang itu masih geprek bensu Ya geprek bensu Berarti penegasan aja bang ya Nama akan tetap seperti itu Hanya mungkin ada perubahan detail kali ya Karena masih ada sertifikat Di kelas 43 Yang kita pegang Dan tidak dibatalkan Dan itu geprek bensu Tulisannya Maka kita tetap akan menggunakan Nama geprek bensu itu Seperti itulah Bang Kalau dari pihak seberang Misalnya Ma'n off Saya buta nih bang ya Dari pihak seberang Saya mengajukan eksekusi Harus turun merek Harus ganti ini bagaimana Ya silahkan saja Artikan itu kan hak yang memang Mereka telah miliki Sebagai orang yang menang Dalam perkara ini Dalam segita ini Dia tinggal mengajukan eksekusi Ke pengadilan Kan itu kan keputusan pengadilan Ya Pengadilan mungkin harus Memberintahkan kepada Pihak-pihak terkait Termasuk di CKI Yang mengeluarkan Sertifikat itu Untuk menerti Kan kan gitu Nah Itu yang mungkin Mereka boleh-boleh saja Lakukan Tapi kan mungkin akan jadi dilema Karena seperti yang saya katakan tadi itu Pihak DJKI sendiri Beranggapan bahwa memang Dua orang ini Yang mengajukan permohonan ini Sama-sama berhak Meskipun sebenarnya Kita sudah katakan Unsur bensu itu Orang ben onsu Ya Dimana-mana orang tahu Bahwa itu Orang ben onsu Nah tapi kalau Pihak DJKI berpendapat lain Yang mengeluarkan Dua sertifikat yang ada Unsur bensunya Itu yang melibatkan Awal persoalan Sehingga terlihat Sengketa ini Ya Itu kita kembalikan lagi Kepada Goodwill Kepada Nurani Kepada ini Daripada Masing-masing Kepada Pihak-pihak ini Berarti sampai saat ini Pihak Ruben dan yang diwakili oleh Bang Winola Belum menerima surat Untuk segera mengganti Atau apa Saya belum ada informasi Saya gak tahu Kalau klien sudah ada Tapi klien belum ada informasi Apapun ke kami Tapi memang Apakah ada Maksudnya Kewajiban untuk Segera mengganti Bang Apabila surat itu Nanti turun Sebenarnya memang Kalau bicara masalah kewajiban Automatically Seharusnya Kalau sudah ada Keputusan yang memiliki Kepuatan lukuman tetap Itu kan harus dijalankan Tapi persoalannya adalah Bagaimana cara Menjalankannya Sepanjang Sertifikat Merk Yang Bertuliskan Seperti apa yang hari ini Ada Mahdi dipegang oleh Klien kami Ya Nah Jadi itu yang juga Menjadi persoalan Apa Kemudian Kalau dari Ruben sendiri Tetap Gak ada masalah Enjoy aja bisnis Gak terganggu dengan Putusan pengadilan Awalnya kan memang terganggu Tapi setelah kita jelaskan Ada 30 Sertifikat Merk Dari berbagai macam Kelas Dan kemudian Kemudian Yang dibatalkan Untuk dikas 43 Yang dipakai untuk Online Itu ada 6 Dua yang tersisa Masih tidak dibatalkan Dia sudah boleh memahami Contohnya seperti ini Gebrek Bensu Yang seperti loko Dan yang tertulis Seperti yang kita kenal Untuk dikas 45 Itu untuk di Waralaba Jadi untuk penjualan Baik Ke food Online Itu yang punya Sertifikatnya Hanya kami Ya Pihak Seberang gak punya Sepanjang yang kami ketahui Nah Sekarang Realitanya Yang melakukan Penjualan secara Online Ayam gebrek itu Atau gebrek Bensu itu Kan tidak hanya kami Pihak Seberang juga jualan Harusnya Kalau kita misalnya mau fair Hukum bertergakkan Ya harusnya Mereka hanya boleh Melakukan Jualan itu Ya dari gerainya sendiri Tidak online Tidak online Karena mereka gak ada Sertifikat untuk itu Tapi kenyatanya kan tidak Dan kami juga Artinya Membiarkan Hal itu terjadi Karena merjikikan masing-masing Jadi abang gak akan Nyalek-nyelek itu Mereka Gak akan nyenggul-nyenggul Mereka jualan online Artinya belum ada Instruksi ke saya Untuk mulai mempersoalkan Adanya orang yang Melakukan penjualan secara Online Dengan memakai unsur Nama Bensu Karena kan Merk itu kan Pembeda Pembedanya kan di Bensu Gepret itu kan umum Ayam juga umum Gepret umum Ayam umum Yang di pembeda itu kan Bensunya Jadi kalau misalnya Ada orang yang Berjualan online Ada unsur Pembeda Bensunya Sementara Sertifikat warna Yang dimiliki itu Mungkin hanya kita Yang dimiliki Mungkin loh Yang kita kan gak tahu juga Yang 45 itu Artinya kan Hanya kita yang boleh Berjualan secara online Dengan nama Bensu itu Tapi kan kenyatanya Kalau kita cek Dan bukan hanya kita Nah jadi ini yang kami Jika perlu menjelaskan Dan intinya ya Kami sebagai kuasa hukum Tugas kami sudah selesai Ketika keputusan itu Sudah dikeluarkan oleh Pihak Mahkamah Agung Ya Bagaimana kelanjutan Berbagai eksekusinya Atau bagaimana Pendidikan law enforcement Itu tentu Dan kita akan Kembalikan kepada Pihak yang menjadi Pemenanggilan perkara ini Dan Mengenai masalah apa Yang disikap Daripada Keren Tanda Ruben Itu sudah kita sampaikan semua Apa yang dilakukan Sesuai dengan Isi keputusan Tapi kan tetapkan kami Tidak bisa paksakan Ya Yang penting kita sudah Sampaikan dan jelaskan Semua Apa yang Tertuang Dalam keputusan Bahkan keputusannya pun Sudah kita serahkan ke mereka Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati